Bukan karena onyonya yang gagal, tetapi Bapak yang bodoh, ego, hati Bapak membantu, pikiran Bapak juga membantu Untuk bisa berbagi kasih, berbagi cinta yang pas untuk ketiga anak-anak saya Seperti Bapak katakan bahwa Bapak punya kekurangan, Mama juga, Mama lebih banyak punya kekurangan Mama minta maaf karena sudah tidak adil ya Mama tidak adil dalam membagi kasih sayang, tidak adil dalam mengurus Onyo Mama juga merasa bersalah karena sudah membiarkan Onyo tinggal sama Oma, sama Opa Yang kecil Onyo pengen biayain dia sampai dia Siapa namanya? Tasya, namanya anaknya Mama Tasya Onyo pengen biayain Tasya sampai dia menjadi anak yang sukses Karena Onyo pengen Tasya itu mendapatkan kaya sayang yang banyak dari Mama, dari papanya Mama itu harus selalu sayang sama Tasya, begitu juga buat papanya Harus selalu meratihkan Tasya Onyo hampir bisa dilihat tiap hari sih, baik di TV atau di digital ya Jadi ketika Facebook ibu bicara, saya tidak peduli anak itu mau besar, mau bagaimana ada di Facebook ibu Saya sedih sekali Karena buat saya ibu harus peduli Ibu harus jadi saksi melihat Bagaimana Ketika di Facebook ibu-ibu juga tulis disitu Nanti saya akan bongkar semuanya Anak ini bingung bongkarnya yang mana ya Dia nanya ke saya, saya gak bisa jawab Tapi buat kami seharusnya ketika menjawab komentar netizen maksudnya Bijaklah gitu Kalau ingin menjawab Tapi kalau saya rasa tidak perlu, tidak perlu Jadi saya tahu banget, saya tidak mau dibilang sombong Percayalah, bu, kita susah aja kita dihina Apalagi kita bahagia Gak mungkin Onyo ada mau ngomong apa lagi gak? Sama bapak, sama mama Apa yang Onyo mau sampaikan gitu Maksudnya Ini kan banyak nih yang Onyo mau ngomongin gitu Jadi apa yang kira-kira Onyo mau ngomongin gitu Kalau misalnya ayah, bunda, sama bapak, ibu kan Iya, udah Mungkin buat mama sama bapak Kenapa dari mama Maaf ya mak Ethan mohon maaf Bapak juga mohon maaf ya mak Bukan masalah pilih atau gimana ya Kenapa mama lebih mengikuti Suaminya mama Daripada mama untuk Gabung sama anak bertiganya Gabung gitu Jadi gini Seperti kemarin Ini sebuah pilihan ya Ini sebuah pilihan Saya juga tidak menginginkan untuk hidup seperti ini Tuhan sudah mengatur ini Jalan kita masing-masing Jadi pertanyaan Onyo Kenapa tidak kembali Jadi begini Saya dengan papa Sudah sepakat Saya dengan papa sudah sepakat Tadi dia bilang bukan kembali sama bapak Iya, artinya sama anak-anak kan Tapi anak-anak ini kan Sama saya Juga sama bapak Jadi saya Saya disini kan tidak merasa Bahwa mereka memilih Memilih saya Atau memilih bapak Mereka bebas Mau sama bapak Atau mau sama saya Tapi tetap anak kami Nah saya dan bapak Sering bicara Bahwa Dan kami sudah sepakat Bahwa Dalam hal untuk mengurus anak Anak Kevin sama Catherine Kita berlaku sebagai orang tua Karena Bagaimanapun juga Mereka ini anak kita Kamu suami Saya istri Ya Jadi Anak-anak ini kita ngurus bersama-sama Dengan cara kita Dengan cara bapak Juga dengan cara saya Begitu Bukan berarti saya tidak mau Untuk berada di antara Anak-anak ini Tidak Ini sebuah pilihan Yang sulit juga Untuk saya jelaskan Sama Onyo Ya Anak-anak ini Intinya anak-anak ini Tidak sama siapa-siapa Tapi sama bapak Juga sama saya Menurut saya ya Seperti itu Ini Kenapa Onyo pada saat Waktu bayi Waktu Onyo Di rumah sakit Yang Onyo dapet cerita dari Keluarga nih Dapet cerita dari keluarga Dapet cerita dari keluarga nih Waktu Onyo masih bayi Seumuran baby Ariel Iya yang Ariel lah Yang you bilang Kepala you Atau apa sih Lidahnya dia ya Yang bolong itu Iya Katanya Lidahnya bolong Terus Kepala ayu dipasang selang Badan ayu semua dipasang selang Terus Ayah tau gak ya Yang suka dipakein buat bumbu Yang warna kuning Kunyit Kunyit Kita bunis ya Bunis lah Itu Digosokin semua ke badan Onyo Jadi Onyo bingung nih Mau tanya ke siapa Onyo tanya ke Oma Oma jawabnya kayak gini Onyo tanya ke keluarga Bahong Di sana Ada keluarga Bahong yang menceritakan Kayak gini Jadi Onyo bingung Maksudnya ceritanya beda-beda Jadi Onyo bingung Ceritanya beda-beda Jadi Onyo harus dengerin siapa nih Dengarin Oma Tapi Onyo penasaran Tapi cerita yang satu ini Jadi Onyo mau denger dari mama Oke Jadi gini nyok Waktu Onyo sakit Onyo waktu itu Itu umur berapa tuh Itu sekitar tujuh bulan Dia batuk seratus hari kan Waktu itu saya belum tahu Karena Belum tahu kalau Langit-langit Onyo itu Agak sedikit Belum Belum Kayak normal Begitu Jadi kami Waktu Onyo sakit itu Kami bawa dia ke rumah sakit Jadi saya Bapaknya sama Almarhum papa saya Sama mama Bawa dia ke rumah sakit Dengan saudara-saudara saya Jadi sampai di sana Di periksa sama dokter Terus dokter tanya Ini bagaimana Waktu proses lahirnya Bayi ini bagaimana Saya bilang normal Yang ada waktu itu Siapa-siapa saja Waktu proses itu Saya bilang Saya Buyutnya Onyo Terus sama Bidan Dukun terlatih Di sana Jadi Bertiga saja Iya Bertiga saja Onyo lahir di rumah sakit Di rumah sakit apa Di rumah Di dukun Di rumah Di rumah yang di pinggong Siapa yang membantu Bidan Waktu Onyo sudah keluar Jadi bidan hanya datang Untuk suntik saya Sama kasih vaksin ke Onyo Onyo keluar Prosesnya lewat dokter Atau Enggak Sama dukun terlatih Dukun terlatih Jadi Waktu Onyo sakit itu Dukun beranak Iya Dukun beranak Jadi Onyo waktu itu sakit Sudah kami bawa ke rumah sakit Kebetulan papanya waktu itu Tidak ada Saya Minta bantuan ke tetangga Nenek saya priberu Minta bantuan ke tetangga Jadi Dengan Tergesa-gesa Dibawa ke rumah sakit Sambil saya Hubungi Papa mama saya Saya sampaikan Lewat orang Pesan ke orang itu Pakai ojek Dari cancar ke rumah mama Jadi Waktu Onyo masuk ke rumah sakit itu Bapak mama saya itu Langsung datang dari rumah Jadi Saya bawa dia ke rumah sakit Itu posisinya Onyo ada di rumah Oma opa Atau Di rumah Oma opa Kan waktu itu kami masih tinggal sama Oma opa Jadi kami bawa ke rumah sakit Saya dengan tetangga Bapaknya waktu itu Masih ada urusan di luar Sudah saya ke sana Waktu itu diperiksa sama dokter Diperiksa sama dokter Saya jelaskan bahwa Dia lahirnya seperti itu Terus Ubun-ubunnya Onyo itu Memang Belum Belum Tidak seperti kayak Anak-anak yang lain Yang usia 1-2 tahun Sabar Saya akan tercerita itu Sabar Onyo itu masuk ke rumah sakit Waktu malam Pesta pernikahan Eman Tidak ya Masuk pertama kali Yang batuk 100 hari Jadi setelah itu Sampai di acara pernikahan Memang Onyo sakit Jadi mau tidak mau Kami bawa Dalam keadaan batuk Dari sana juga Setelah tim Dalam umur Usianya 7 bulan 7 bulan Dia sakit yang kedua itu Yang masuk rumah sakit Sampai Bukan pakai alat sih Tidak Karena di rumah sakit cancar Kan belum maju ya Waktu zaman Onyo saya bawa ke rumah sakit Di infus Terus Sama Diperiksa begitu saja Pertolongan pertama Saat Onyo sebelum bawa ke rumah sakit Memang Ada keluarga yang bisa Untuk Reda Maksudnya Ngobatin dia Supaya reda panas Jadi kami pakai kunyit itu Yang seperti Onyo bilang Tapi yang ngantar ke sana itu Semua keluarga Semua keluarga ke sana Papa mama saya Almarhum papa Begitu Keluarga Opa bingung Belum Waktu ngantar Tidak ada Waktu ngantar Tidak ada Tapi saya Dia Papa mama saya Setelah Onyo di rumah sakit Baru Opa omanya itu Datang dari sana Keluarga bahong Tidak 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 ada keluarga bahong Saat itu Pokinya itu Onyo itu Dengan opa oma Waktu umur 8 bulan Saya dapat cerita ya Keluarga bahong Ada di dalam situ Maksudnya untuk Menggosok kunyit itu Di badan Onyo Tapi oma Bilang Oma ada di rumah sakit itu Ya oma kan datang Ada Datang Terus Oma yang selalu nganterin Onyo juga Untuk Jadi mungkin Kalau selalu nganterin Ke rumah sakit Itu artinya beda sih Nyo Kalau ayo bilang Maksudnya opa oma Kan Nganterin itu kan Misalnya gini Amit-amit Bunda lagi sakit Tapi kan Ayah kadang dateng Terus pulang Nganterin lagi Pulang gitu Maksudnya bolak-balik Gitu kali Maksudnya gitu Kalinya Apa gimana gitu ya Kalau yang Onyo sakit itu Yang Ngurus Waktu itu Bapak mama saya Dari pihak saya Dari keluarga saya Jadi tidak ada pihak Orang paham Karena waktu itu Bapaknya Onyo ini Masih ada kegiatan Pergi kampanye Jadi Saya sama Bapak saya Sama mama saya Dengan saudara saya Itu yang Yang Tiap hari Ngurusin Onyo Sampai Saudara saya yang nikah itu Sama satu saudara saya lagi itu Tidur di rumah sakit Bergantian Bergantian dengan saya Oma Oma yang di pinggong itu Datang ke rumah sakit Kalau misalnya Dia punya bapak sudah pulang Jadi saya pulang ke pinggong Untuk ngurusin dia Jadi bergantian Setelah dia kembali lagi Ketempat kampanye Saya kembali lagi Ke rumah sakit Oma pulang ke rumah Begitu Pokoknya ya benar Ya kalau oma bilang dia Datang bolak-balik Berarti ya benar juga Oma pinggong Oma pinggong hanya datang Pada saat bapak ada di rumah Pulang ganti Ambil pakaian Setiap hari enggak? Enggak Enggak setiap hari Enggak Dia durasi dia di rumah sakit Berapa lama? Mau hampir sebulan Tiga mingguan lebih Tiga mingguan lebih Begitu Jadi Gunanya untuk dipertemukan ini Supaya tidak ada lagi Kesalahpahaman Onyo Buat ayah Tidak perlu Onyo Tidak perlu lagi Onyo melihat Masa lalu Onyo sebenarnya Harusnya Onyo sudah hidup Di masa depan Tapi ini harus Dipertemukan Sehingga Hubungan ibu Bapak Dan Onyo Khususnya bapak dan ibu Saya yakin komunikasi Juga gak mungkin tiap hari Karena ibu sudah punya kehidupan sendiri Tapi kalau untuk Onyo Tolong diprioritaskan Ya Karena Dia tetap menjadi Anak kalian Anak kandung kalian Karena bapak dan ibu Jauh lebih punya Kiatan batin Lebih lama dengan Onyo Ya Dan mungkin bapak Ada yang mau disampaikan Nama Onyo Pesan untuk Onyo apa Pesan saya untuk Onyo Yang pertama Saya selaku bapak Nyampaikan mohon maaf Untuk semua kegurangan bapak Yang sejak Onyo ada Dan bersama dengan bapak Di NTT Banyak kenangan-kenangan pahit Yang Onyo alami Akibat perilaku bapak Perbuatan bapak Saya minta maaf Ketika ada luka yang paling dalam Yang Onyo tidak bisa untuk menghilangkan itu Dari pikiran Onyo Atas perilaku bapak Saya Katakan Saya siap menanggung itu Saya siap menerima itu Saya siap menerima itu Onyo punya hak untuk marah bapak Onyo punya hak untuk benci bapak Karena bapak salah Bapak salah besar Bapak gagal Mendidik dan mengurus Onyo Bukan karena Onyo yang gagal Tetapi bapak yang Bodok Ego Hati bapak membantu Pikiran bapak juga membantu Untuk bisa berbagi kasih Berbagi cinta yang pas Untuk ketiga anak-anak saya Dan saya katakan Dosa saya yang paling besar itu Dosa Ketika saya Kata kasarnya Saya buang Onyo di opa-oma Saya tidak sempurna untuk mencintai Onyo Selayaknya seorang bapak Dari cara pribadinya Saya minta maaf Biarkan itu menjadi kenangan pahit Untuk saya saja Dan Onyo Tidak perlu menyimpan itu semua Kalaupun Onyo punya rasa sakit hati Bapak siap Menanggung itu Dan wajar Engkau berhak untuk Dendam terhadap bapak Engkau punya hak itu Dan bapak tidak marah Dan bapak merasa bahwa itu pas Itu benar Tetapi setidaknya saya katakan Mohon maaf Mohon maaf untuk Semua perilaku bapak Jadi secara pribadi Juga mau sampaikan Mohon maaf Onyo tahu Hati mama seperti apa Jadi mama juga minta maaf Atas segala yang sudah terjadi Selama Onyo sama-sama mama Seperti bapak katakan bahwa Bapak punya kekurangan Mama juga Mama lebih banyak punya kekurangan Mama minta maaf Karena sudah tidak adil ya Mama tidak adil Dalam membagi kasih sayang Tidak adil Dalam mengurus Onyo Mama juga Merasa bersalah karena Sudah membiarkan Onyo Tinggal sama oma Sama opa Jadi Secara pribadi Mama Mama minta maaf Kenangan ini Biar mama simpan Seperti yang papa katakan Bahwa Onyo Onyo berhak Onyo mau benci mama Mau Tidak peduli dengan mama Itu haknya Onyo Tapi Onyo tetap anak Onyo tetap buah hati mama Buah cinta mama Jadi mama punya tiga orang anak Bersama papa Jadi Kamu tetap anak Untuk mama Kan tidak ada mantan anak Ya Mama tetap menyayangi Onyo Walaupun lebat doa Jadi mama minta maaf Sekali lagi Minta maaf Ya Mama sudah salah Ya Mama dan papa sudah gagal Dalam hari ini sudah gagal Saya bangun rumah tangga Kami sudah gagal Ya Kami sudah melepaskan Onyo Bersama opa-oma Tetapi cinta kami Terhadap Onyo Tidak ada beda Onyo Sama Di mata mama Ya secara pribadi Sama Mama tidak akan pernah Melupakan Onyo Atau Mama tidak akan pernah Membuang Onyo Ya Silahkan Onyo mau membenci Mau Marah Mau bagaimana Saja terhadap mama Itu hak Onyo Tetapi Hari ini Mama katakan bahwa Onyo tetap anak mama Mama mencintai Onyo Menyayang Onyo Walau Caranya salah Menurut Onyo Tapi itu Itu Kekurangan mama Terhadap Onyo Mama minta maaf Sekali lagi Mama minta maaf Ya Mungkin Onyo Ada yang mau disampaikan Ke bapak sama mama Jadi Onyo Buat bapak sama mama Ya Onyo maafin Dan Onyo tadi mohon maaf Kalau Onyo ada salah ngomong Sama Ke bapak Ke mama Onyo minta maaf Dan Onyo pengen mama Sama bapak Eh pengen Bapak sama mama itu Udah gak ada kayak Saling Musuh-musuhan Ya udah gak ada Saling musuh-musuhan Udah gak ada Habis Cerita ini Gak ada Saling sampai di rumah Maksudnya Sampai cerita ini Gak ada lagi Cerita-cerita lain Ya cerita-cerita lain Sudah selesai Selesainya tayangan ini Mulailah kita dengan hidup yang baru Ya benar Lembaran yang baru Ya lembar yang baru Itu sih mungkin permintaan anak saya Ya benar Dan Dan Onyo ada satu Perminta Onyo tentang adik Onyo Ya Onyo Pengen Adiknya Onyo yang Kecil Yang kecil Onyo pengen biayain dia Siapa namanya Tasya Namanya anaknya mama Tasya Onyo pengen biayain Tasya Sampai dia menjadi anak yang sukses Oke terima kasih Jadi Karena Onyo pengen Tasya itu mendapatkan Kahi sayang yang banyak Dari mama Dari papanya Gitu Jangan Mama itu harus Selalu sayang sama Tasya Gitu juga buat papanya Harus selalu merhatiin Tasya Jangan pernah tinggalin Tasya Cuma itu Onyo yang minta Jangan pernah tinggalin Tasya Apapun pekerjaan mama Yang menurut mama itu Lebih penting Tapi menurut Onyo Lebih penting anaknya mama Tasya Gitu ya Dia belum pernah Mungkin belum pernah Bertemu dengan Tasya ya Tapi Segitunya dia Menyayangi adiknya Iya Dan Buat saya Bagaimana Onyo harus Bagaimana Niat dari Putra bapak dan ibu Itu Bagaimana sebenarnya Kesulitan dari Bapak ibu Onyo paham betul Sebenarnya Dia punya keinginan Untuk membahagiakan Adiknya Tapi Saya bilang sama bapak Adalah Sampingkan dulu Saya tahu Mungkin komunikasi bapak ke ibu Kan juga susah Mau komunikasi ke ibu Lebih banyak Pasti Mungkin ada cemburu Sama pasangan itu normal Karena cinta ya Tapi Amanat dari Onyo Yang disampaikan ke bapak itu Saya rasa Tugas bapak lebih berat Menyampaikan sebuah amanat Saya Minta maaf sama bapak Karena Komunikasi yang hanya lewat bapak itu Membuat bapak jadi banyak Dibenci oleh banyak pihak Ya Ini karena Buat saya Banyak kejadian-kejadian Yang akhirnya Kami harus putus Yang membuat Komunikasi Membuat luka Buat anak saya Ya Dan itu Anak kalian juga Jadi Hadirnya bapak dan ibu Mohon maaf Untuk Ibu Jadi terima kasih Atas pengertiannya Dan amanat untuk Onyo Untuk membiayai Tasya Mudah-mudahan Diberikan kesehatan Nanti Onyo bisa ketemu Dengan Tasya Amin Ya Bahkan Sudah besar Jadi hal yang Tidak boleh dibawa Ke Onyo Masa depannya Nanti Onyo sekarang Sudah punya dua keluarga Gimanapun Bunda sama ayah itu Hanya menjadi Orang tua asuh Onyo Gimanapun Bapak sama mama itu Orang tua kandung Onyo Dan Onyo harus tetap Menghormati Orang tua kandung Onyo Dan keluarga Onyo Kalau misalnya Menurut Onyo Kejadian-kejadian Yang lalu itu Membuat luka Buat Onyo Ya biarkan itu Menjadi kenangan Onyo Biar Onyo Bisa belajar Lebih baik lagi Untuk kedepannya Ya Jadi kalau misalnya Menurut Onyo Itu menyakitkan Berarti Onyo tahu Lain kali Onyo tidak boleh Melakukan itu Ke orang lain Dan Onyo harus menjadi Orang yang lebih baik lagi Itu Ya Jadi bukan berarti Onyo Membenci Melupakan Kalau kenangan Namanya silsila itu Tidak akan bisa dihilangkan Tapi Onyo harus belajar Dari itu semua Dan menjadi orang Yang lebih baik lagi Dan Onyo Harus tetap Menghormati Orang tua Onyo Karena Onyo tahu Gimanapun Sama bunda ini Orang tua asuh Onyo Gitu Dan Cisitalia Tania Itu adiknya Onyo Tapi Onyo juga punya Adik kandung Yang Onyo juga harus sayang Gitu Ya Oke Jadi Buat kami Sebenarnya Baik Kami Bapak dan Ibu Ini adalah Tidak ada yang saling Menguntungkannya Jadi Jadi sama-sama kita Bertekad untuk Membesarkan Onyo Dengan cinta Untuk masa depannya Dia Jadi Baik Ibu Juga tidak Jangan Ada lagi Orang lain berpikir Ibu memanfaatkan Onyo Di momen sekarang Tidak sama sekali Mamanya punya hak Untuk kehidupan Onyo Begitu juga dengan papanya Punya hak untuk kehidupan Onyo Tugas kami mendidik anak ini Untuk menjadi anak yang bisa berbakti Sama papa dan mamanya Ya Dan dalam episode ini Ada perkataan yang ingin saya ucapkan Tapi saya tidak sanggup untuk saya berbicara secara langsung Saya mengetik ini Dari hati saya yang paling dalam Khusus untuk putra saya Onyo Onyo tahu Kalau sebenarnya Ayah suka bicara Tapi Untuk hal ini Ayah tidak sanggup untuk bicara secara langsung Kalau Ayah tidak tulis Ayah takut ada yang terlewatkan Karena Biar semua orang bisa menjadi saksi Kalau Kita Baik keluarga Jakarta Dan di NTT Semuanya baik Semuanya support Onyo Onyo anakku Ayah menulis ini Sebagai ungkapan hati Ayah Yang paling dalam Semua sudah diungkapan Bagaimana perasaanmu Tentang orang tuamu Ayah hanya minta tolong padamu nak Perlahan berdamailah dengan suasana ini Cerita hidupmu yang kamu anggap luka Biar tugas Ayah Bunda mengobati Tanpa perlu kau ungkit lagi Sebelum pertemuan ini Mati-matian kamu tidak mau Kamu tidak mau ada pertemuan ini Karena kamu menganggap tidak perlu Maafin Ayah Ayah tidak menuruti Apa mau Onyo kali ini Tapi Ayah tetap melakukan pertemuan ini Karena Ayah anggap semua harus clear Dan tidak boleh ada pihak yang tersakit Onyo sayang Lapakanlah hatimu nak Jadilah kesatria yang tangguh Doa Ayah Bunda pasti Sama dengan doa Papa dan Mama Onyo sayang Terbanglah tinggi setinggi-tingginya Capailah apa yang kamu mau capai Kejarlah nak Tanpa harus ada yang tersakiti Onyo sayang Onyo tetap anak pertama Ayah Bunda Tapi disini Ayah berdiri Atas nama dua adikmu Yang harus Ayah jaga juga Dan harus Ayah juga Perjuangkan kebahagiaannya Sehingga mereka tidak dianggap Juga merebut kebahagiaanmu Dengan saudara-saudara kandungmu Onyo Onyo sayang Ayah pernah bilang Jangan pikirkan kebahagiaan Ayah Bunda Tapi Onyo selalu bilang Yang ingin bahagiain Ayah Bunda Tapi kalau Ayah Bunda meminta Dan Onyo mau nurut sama Ayah Bunda Ayah cuma minta satu permintaan Yang Onyo harus dengar Please Onyo please Tolong sayangi dan rangkul Bahagiakan orang tua kandungmu Kakak dan adikmu Cukup itu permintaan Ayah Dan Bunda Jika itu kamu lakukan Itu tandanya sudah membuat kami tersenyum Onyo sayang Kamu tidak boleh memilih Tapi karena Onyo bilang Mau nurut dengan Ayah Bunda Jadi Onyo harus lakukan ini Dan Ayah pernah bilang ke Onyo Tetap jadikan Papa dan Mamamu adalah yang utama Jangan kami yang Onyo Jadikan utama Karena Papa Mama adalah yang terbaik Kami akan tetap mengasuhmu Onyo Dan memposisikan kamu sebagai anak pertama kami Maaf Ayah kali ini lemah Tidak bisa bicara langsung Hanya bisa lewat tulisan Karena Ayah tidak mau ada yang terlewat Karena ungkapan hati Ayah Onyo sayang Suatu saat bertambah usiamu Kamu akan tahu betapa susah dan sulitnya Kamu akan tahu betapa susah dan sulitnya Di posisi Ayah saat ini Tapi Ayah Bunda harus selesaikan satu-satu Maaf jika ada tulisan yang Ayah buat ini Onyo kurang suka Tapi Onyo pasti aham permintaan Ayah Yang sering Onyo bantah Tapi Ayah mohon jangan dibantah Permintaan Ayah kali ini Ayah menganggap ini semua Jadi tidak ada lagi Siapapun Onyo Onyo disayang oleh dua keluarga Yang penuh dengan cinta Sulit sebenarnya jadi Bunda Jadi Ayah Ketika Onyo menceritakan satu hal Kami tidak bisa membela siapapun Onyo Tapi Yang Ayah Bunda bisa lakukan adalah Cara Onyo bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik Terima kasih Bapak Ibu Hari ini sudah hadir Dan sudah meluangkan waktu ke Jakarta Dan terima kasih Ada beberapa hal yang membuat kami semua akhirnya lega Karena bisa mengungkapkan satu sama lain Dan untuk tidak membaca komen lebih baik Ya saya sarankan Bapak Ibu sehingga kita bisa hidup yang baru Hidup dengan suasana yang baru Suasana yang lega Dan tidak ada lagi Perasangka-perasangka buruk diantara kita Baik apapun itu Ya Sudah semuanya Bapak ya Saya bisa diambil Ya Bapak boleh Jadi atas nama pribadi Dan juga atas nama mamanya Onyo Untuk Baru Ben Ibu Talia, Tania Yeye, Nenai, Antivendi Uncle Jordi Saya katakan saat ini Yang pertama sekali Mohon maaf yang sebesar-besar Mohon maaf yang sebesar-besar Karena Do'ong Su Di sini Diberikan beban oleh Saya dan Ibu Onyo Untuk Mengobati Luka lama Onyo Akibat perbuatan saya Perbuatan ibunya Perbuatan saudara dan saudaranya di Manggarai NTT Sungguh dan sangat luar biasa Saya secara pribadi Sejak hal ini dibicarakan Dari kemarin Waktu saya datang Pulang Saya merasa bahwa Tuhan Engkau betul adil Engkau betul baik Saya bilang Engkau betul maha kuasa Ternyata engkau mampu Menunjukkan Orang yang terbaik Menurut engkau Untuk menyelesaikan Luka batin Anak saya Untuk bisa membantu kami Juga supaya kami bisa terlepas Dari dosa lama kami Terhadap anak kami Sehingga tempat ini Yang pertama Mohon maaf Pak Ruben Ibu Don Sufamili Atas semua Kekurangan kami Atas beban yang Ibu Bapak Jalani hari ini Akibat perbuatan kami Saya menyampaikan Mohon maaf Dan itu pun Belum berakhir Masih terlalu banyak Juga gunjingan orang Padahal disini Sudah ada beban berat Akibat kami Perbuatan kami Terhadap anak kami Saya katakan Bapak Ibu Pak Ruben Bunda Kedua malikat kecil saya Walaupun mereka tidak mengerti Tidak paham Tetapi roh mereka tahu Sadar bahwa Mereka sedang menghadapi Sebuah persoalan Untuk membentuki Dan mengobati Luka besar Dari Saudara mereka Anak kami Sekali lagi Terima kasih Dan mohon maaf Untuk kekurangan kami Mohon maaf Kami hanya bisa Dengan doa Kalau bisa Hadirkan Yeye Nainai Untuk kami bisa Karena kami Menurut adat Manggerai Tidak bisa selesaikan Begini Saya ada ucapan Mohon maaf Setidaknya roh-roh kami Juga harus ada disini Karena tidak gampang Ini Pak Ijinkan saya Untuk Di momen seperti ini Saya bisa sampaikan Bisa gak Pak? Bisa nanti Ada Yeye nanya ya Yeye nanya ada mana? Ya Pak Rik Nanti aja Sebentar Ada nanti Biar gak bisa Diboxin Kan lagi Sama anak-anak Nanti Bapak yang Sampar Nenek Yeye Jadi nanti Kita ada tayangan Yang sendiri Dari Bapak Buat Nenek Yeye Ya Tayangan sendiri Karena itu harus dilakukan Secara adat Tidak cukup Dengan Berbicara begini Setelah tayangan ini Kita akan memberikan tayangan Untuk Secara adat Yang saya juga belum paham Dari Bapak Nenek sama Ibu Jadi biar Onyo Onyo ke belakang Kalau Papa Mama Nenek sama Ibu Nenek sama Ibu Nenek sama Ibu Terima kasih buat semuanya Sampai ketemu lagi Di Tayangan Sampai ketemu lagi Bye